Halo semuanya, jadi kali ini aku bakal makeup-makeupan lagi, dan produk pertama yang aku pakai adalah Pixi Face Miss, seperti biasanya, biar menghidrasi kulit sebelum pakai foundation atau makeup lainnya. Selanjutnya aku pakai pelembab dari Sari Ayu yang Mawar, jadi pelembab ini ada dua jenis, Mawar dan Lemon. Mawar untuk normal to dry dan Lemon untuk kulit normal to oily. Seharusnya aku pakai yang Lemon, tapi aku pakai yang Mawar karena bagus banget buat ngelembabin kulit, dan setelah pakai itu kulit aku lembab banget, jadi mengurangi adanya minyak di wajah aku. Oh iya, sorry kalau di video ini aku ngomongnya cepat, kalau kalian kurang jelas bisa diatur kecepatannya, ya dilambatin. Untuk BB Cream, aku pakai dari Emina yang shade natural. Pertama kali aku lihat, warnanya itu sedikit ke pink menurut aku, jadi aku takut kalau gak masuk ke kulit wajah aku yang lebih ke kuning langsat. Tapi, di coba aja. Oke, aku ngeblendnya pakai tangan, dan ternyata BB Cream ini gampang banget di-blend, jadi aku suka. Tapi untuk warnanya, aku gak tahu entah aku yang salah pilih shade atau gimana, karena setelah aku pakai BB Cream Emina yang shade natural, wajah aku jadi pink. Rian Little. Sekarang lanjut ke bagian concealer, aku pakai dari Kiss Beauty, karena ini Korean makeup yang natural, jadi aku gak pakai contour atau bronzer. Selamat menikmati. Halo itu,务분. aku tambahin lagi di bagian smile lens atau garis senyum karena aku punya garis yang menonjol banget warnanya jadi aku tutupin biar gak terlalu keliatan bedaknya aku pakai dari marks yang warna cream kemudian bagian alis aku pakai dari Madame G yang warna green selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa disikat pakai brush disini aku pakai ujung pensil alisnya aja karena biar lebih blur dan gak terlalu kotak sekarang ke bagian eyeshadow aku pakai warna yang lebih mudah buat warna dasarnya kemudian aku ambil warna coklat muda untuk warna gelapnya aku pakai warna warna orange aku beri shimmer jangan lupa di bawah mata juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir aku ambil warna marun buat di bawah mata agar kesannya terlihat dalam sebelum pakai maskara aku cepih dulu bulu matanya biar lebih lentik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasti lama di bagian eyeliner karena sekarang eyeliner aku lagi aneh jadi aku kasih tutorial sebelah mata aja aku pakai dua warna eyeshadow yang aku campur buat blush on pakai tangan aja biar warnanya lebih muncul selamat menikmati dan aku lupa kalau lip stain pokalur itu gak bisa nyatu sama concealer atau foundation jadi aku hapus lagi terus aku aplikasiin lagi terus aku aplikasiin lagi sekian video makeup dari aku terima kasih udah lihat video apa yang harus aku upload berikutnya jangan lupa komen di bawah and bye bye and bye bye selamat menikmati selamat menikmati